Shalom, selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat dan luar biasa Nah, pagi hari ini sebelum anak-anak memulai pelajaran Seperti biasa, berdoa dulu ya Nah, kalau sudah berdoa dan mendengarkan renungan yang dari teacher Indra Baru anak-anak boleh mengerjakan tugasnya Untuk tugas yang pertama, teacher langsung saja ya Anak-anak sampai minggu ini, anak-anak belajar tentang huruf yang baru Suku kata yang baru Suku katanya, naneni nonu Kalau yang minggu kemarin, dua minggu kemarin Kita sudah belajar suku kata, mamemi momu Sekarang suku kata, nanemi nonu Nah, nanti minggu depannya kita sudah mulai merangkai Kata bermakna dengan menggunakan suku kata nanemi nonu Sekarang kita mau belajar dulu nih, bagaimana buat huruf N Nih, huruf N itu seperti ini anak-anak Nah, jelas ya ini huruf N Caranya bagaimana buat hurufnya Kalau M itu kakinya tiga, kalau N kakinya cuma dua Nih, dari atas dulu Seperti biaya besa Selalu menulis dari atas nih Dari atas ke bawah Nah, terus naik Naik, tangannya naik Baru belok ke Iya, seperti ini Belok ke kiri Bisa ya Turun, tangannya naik Belok Nah, ini namanya huruf N Seperti ini anak-anak huruf N Kakinya dua, kalau M kakinya tiga Nah, terus jangan lupa Ditulis di buku warna biru Labelnya pink Buku apa? Warna biru, label pink Buku biru label pink ya, Mams Nah, nanti Teacher minta tolong sama Mama Tolong dibantu ya, Mams Untuk menuliskan seperti ini Nah, contohnya seperti ini Na, na, ne, ni, no, nu Dari N dulu di kolom yang pertama Kolom kedua, na Kolom ketiga, ni Kolom keempat, ni Kolom kelima, no Kemudian ke enamnya, nu Nah, ini sebanyak lima baris ke bawah Jangan lupa nanti di garis tengah Atas dan bawah dikerjakan semuanya Jadi, satu buku penuh ya Seperti Mame Mumemo kemarin Nah, ini tugas yang pertama Menulis suku kata Na, ne, ni, no, nu Nah, tugas yang kedua adalah Membuat topeng superhero Karena minggu ini Anak-anak mempunyai tema superhero Kita belajar tentang pahlawan Atau pembela kebenaran Jadi, kita mau buat topeng superhero Caranya bagaimana? Teacher, mudah sekali Buat di buku warna coklat Nah, anak-anak sudah punya kan Semuanya buku warna coklat itu kan polos Ambil bagian yang kosong Lalu, anak-anak jangan lupa Siapkan lem juga Terus, siapkan boleh kain perca Seperti ini Atau pita-pita yang tidak terpakai Atau Kertas Apa ini ya? Kalender-kalender yang sudah tidak terpakai Boleh kertas koran Apa saja Kalau punya kertas lipat Boleh pakai kertas lipat Tapi kalau tidak punya Boleh pakai kain-kain bekas Kain-kain perca bekas Atau Semuanya barang-barang yang tidak terpakai Untuk membuat Kolase topeng superhero Nah, yang pertama yang harus dikerjakan adalah Kita mau bikin sketchannya dulu Superhero Kita mau gambar dulu ya Nah, digambar dulu pakai pensil Seperti ini sketchannya Sudah Kalau anak-anak sudah gambar pakai pensil Terus ditebalkan Ditebalkan pakai spidol Nih Jadinya seperti ini Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah ditebalkan pakai spidol Yuk mulai ditempel yang tadi Kasih lem dulu Kasih lem di bagian luarnya saja ya Nih Nah, yang lupang tengahnya tidak perlu dipelirin Nah, gak usah dikasih lem ya Dikasih lem ya Di luarnya saja Ini Tengah-tengahnya tidak usah Yuk, kita coba dulu ya Pakai lem Di pinggir-pinggirnya Gak banyak Kalau anak-anak pakai kain perca Untuk lemnya yang bisa nempel Dengan kertasnya ya Untuk lem kain Tapi kalau anak-anak cuma pakai kertas koran Kertas lipat Atau Kalender boleh pakai lem Kertas biasa saja Nanti ditempel-tempel Kelasa seperti ini Nah, diurutkan seperti ini anak-anak Ya Sampai Membentuk topennya Dan seterusnya Nanti kalau sudah Sudah ditempel-tempel semua Jadinya seperti ini Ini dia terpakai Kalender bekas loh Nah, jadikan topengnya Ini topeng super hero Bagus, gak? Bagus, ya? Buatnya di mana tadi? Di buku coklat ya Itu buku serba guna Buku yang bisa dipakai untuk apa saja Nih Gambar dulu Kalau sudah ditebelin pakai spidol Habis itu baru ditempel dengan Kertas-kertas yang sudah Dipotong-potong Boleh potong persegi panjang Boleh potong Otak seperti ini ya Anak-anak Sudah sekali kan? Ingat yang pertama tadi tugasnya apa? Menulis Nani Nonu Yang kedua Membuat topeng Super hero Nah, cukup di foto saja ya Yang menulis dan topengnya Atau boleh dibuat kolase Ya, pasti bisa Kita bantu mama atau papa Kalau juga bisa menggambar topengnya Oke, anak-anak hebat Nah, hari ini cukup sekian ya Besok kita belajar lagi hal yang baru Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa